Untuk informasi lebih lengkapnya, mungkin bisa dapat dilihat nantinya di website PTPI, seperti yang sudah tercantum di layar Bapak dan Ibu. Oke, lanjut, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang rundown kita pada hari ini. Oke, jadi jam 13.45 sampai jam 2, ini adalah masih waktu dalam pengisian pre-test. Lalu nanti kita akan mulai di jam siang, sampai jam 2 siang langsung akan dibuka dan juga ada kata sambutan dari Prof. Eko Supriyanto, selaku Presiden PTPI. Setelah itu akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Satriadi Gunawan, selaku Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Setelah kata sambutan dari Pak Satriadi, kita akan lanjutkan lagi untuk presentasi yang pertama, yaitu dengan judul Desain Sistem Proteksi Kebakaran di Bangunan Gedung Rumah Sakit, yang tentunya akan dibawakan oleh Bapak Bambang Tutuko. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan lagi dengan presentasi kedua, yaitu transportasi vertikal di Bangunan Gedung Rumah Sakit, yang akan dibawakan oleh Bapak Setio Triyono. Dan juga yang ketiga adalah presentasi berjudul Manajemen Keselamatan Kebakaran, Fire Risk Assessment Rumah Sakit, yang akan dibawakan oleh Prof. Fatma Lestari. Dan setelah itu, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan juga presentasi oleh para sponsor kita. Hari ini ada dari PT Kone Indo Elevators, dan juga PT Efrensindo Kencana. Dan setelah presentasi dari para sponsor, kita akan masuk ke sesi Q&A, di mana nanti di sesi Q&A, Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya seputar dengan topik kita pada hari ini. Dan setelah sesi Q&A, akan dilanjutkan di akhir acara, kita akan ada penutupan dengan pengisian post-test kembali. Kurang lebih rundown-nya seperti itu. Kita lanjut lagi. Ini adalah contoh sertifikat digital yang akan Bapak atau Ibu dapatkan apabila sudah mengikuti pre-test dan post-test dengan syarat nilai di atas 45%. Jadi, kurang lebih sertifikatnya akan seperti ini ya, draft-nya gitu. Jadi, di sini itu adalah no-referensi digital teregristasi dalam database PTPI. Jadi, di sini bentuknya adalah QR code, di mana sertifikat ini nanti tidak bisa diduplikasi dan kita jamin adalah asli dari PTPI. Seperti itu. Jadi, tidak bisa diduplikasi, tidak bisa dipalsukan. Dan di sini juga nantinya akan ada tulisan mengenai durasi pelatihan, serta akan ada tanda tangan mungkin dari pembicara ataupun akan ada juga tanda tangan dari Presiden PTPI sendiri. Saya akan next. Nah, ini mungkin statistik peserta seminar online seri ke-8 pada hari ini. Terakhir, yang terdaftar dalam seminar PTPI online sendiri sudah mencapai angka seri ibu ya, Bapak-Ibu. Ini adalah kurang lebih statistiknya dalam hal profesi ya, dalam bidang profesi. Jadi, di sini kita lihat ada 645 yang paling tinggi, yaitu dari konsultan ataupun ormas ya. Yang kedua ada dari insinyur, dan juga yang ketiga ada dari dokter. Dan tentunya akan ada juga dari pihak-pihak lainnya. Oke, next. Ini adalah statistik peserta berdasarkan instansi. Jadi, yang paling tinggi tentunya dari rumah sakit. Lalu, yang kedua itu ada, wah ini sama nih kebetulan. Yang kedua ada dari perusahaan. Dan ini juga sama, ada yang dari perguruan tinggi, organisasi, dan perorangan. Nah, ini juga adalah statistik peserta kita pada hari ini yang berdasarkan provinsi. Jadi, memang event ini kami sangat bersyukur ya. Banyak sekali peminatnya tentunya Bapak-Ibu semua dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa lihat, mungkin yang paling banyak itu ada di Jawa Barat. Sebanyak 290 peserta dari daerah sana. Lalu, yang kedua itu, wah ini kebetulan sama juga nih. Yang kedua, dan ketiga bisa dibilang adalah DKI Jakarta dan juga Jawa Timur. Oke, mungkin sekian dari saya, Bapak dan Ibu. Oke. Mungkin masih ada beberapa waktu lagi sebelum kita mulai, Bapak-Ibu. Jadi, bagi yang baru masuk juga mohon bisa ikut juga untuk pre-testnya. Saya akan coba share lagi. Pre-testnya mungkin ada yang baru masuk, belum dapat. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Pak Iko. Selamat siang, Pak Pak Iko. Selamat siang, Pak Pak. Selamat siang, Pak Pak Pak. Kita ada yang lain-lain. Selamat siang Pak Beny, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Beny. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang Pak Beny. Selamat siang Pak Beny. Selamat siang. Selamat siang Pak Beny. Selamat siang Pak Beny. Selamat siang Pak Beny. Selamat siang Pak Beny. Pertama-tama seperti yang tadi sudah saya infokan, kita akan mulai dulu pembukaan langsung dari Prof Eko Suprianto selaku Presiden dari PTPI. Untuk itu waktu dan tempat kami persis. Selamat siang Pak Beny, selamat siang Pak Beny. Selamat siang Pak Beny, selamat siang Pak Beny. Kemudian juga ada Pak Beny. Kemudian juga ada Pak Setio, serta moderator Pak Aryono pada hari ini. Oke, sebelum saya presentasi, saya juga ikut kepada Pak Beny, berjuga cerita atas meninggalnya Ibunda. Oke, mudah-mudahan mendapatkan balasan terbaik di sisi yang maha kuasa. Oke, kemudian izinkan saya untuk share screen. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Belum Prof, masih loading. Oke, sudah terlihat Prof. Oke. Jadi oke, seperti biasa, hari ini adalah seminar ke-8. Jadi saya akan antarkan sedikit tentang seminar ini. Dan sekali lagi saya akan memperkenalkan PTPI karena terlihat di sini, oke hari ini agak lain pesertanya. Biasanya kita memiliki tiga ratusan rumah sakit, hari ini saya rasa tujuh ratus lebih ya rumah sakit yang ikut serta dalam kegiatan ataupun seminar kali ini. Terima kasih atas keikut sertaannya. Kemudian tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang selalu mendukung kami. Kemudian juga dini dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Tadi saya lupa menyebutkan. Oke, terima kasih kepada Pak Kepala Dinas atau yang wakili. Kemudian dari Yakmi, kemudian Persi, Iki Sindu, dan organisasi lainnya yang turut serta mensukseskan acara ini. Serta terima kasih kepada sponsor, di sini ada Kone, PT Efresindo Kencana, Genetek, serta PT Baskara Primasarana, PAM Specialist, dan Generator Contractor yang oke turut serta dalam mensponsor acara ini. Serta pihak keren sebagai IWKami, serta pihak lainnya yang turut berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan seminar ini. Jadi, seminar seperti tadi, saya rasa Mbak Vera sudah menginformasikan, dan yang penting bagi kita adalah hari ini kita double rumah sakitnya dibanding terkikiran sebelumnya. Kemudian yang lain, seminar ke-8 kali ini mengambil tema yang mungkin sangat penting bagi rumah sakit, yaitu dalam rangka untuk merencanakan bagaimana mencegah dan menanggulangi, tentunya kalau sudah terbakar, kebakaran di rumah sakit. Jadi, di sini kami mengundang orang-orang yang memang sudah puluhan tahun berkencipung dalam penanggulangan ataupun pencegahan kebakaran. Terima kasih para pembicara. Kemudian juga mengingatkan kembali, minggu lalu kita sudah pada seminar ke-7, yaitu studi kasus pentahapan pembangunan rumah sakit, dan hari ini kita masuk kepada pencegahan dan penanggulangan kebakaran rumah sakit. Mungkin di minggu-minggu berikutnya kita akan lanjutkan seminar kita ke limbah, ke air, kamar operasi, kemudian rumah sakit hijau, dan seterusnya. Dan karena para peserta silahkan nanti untuk terus ikut serta dalam acara seminar kami ini. Kemudian, di tahun ini kita merencanakan, kita berharap atau kami berharap setidak-tidaknya ada dua workshop yang bisa diimplementasikan. Syukur-syukur kalau bisa lebih. Jadi, yang pertama adalah workshop tentang pembuatan master plan dan detail engineering design dari sarana-prasarana rumah sakit ataupun sistem fisik nyata di era adaptasi kebiasaan baru, yang akan melibatkan seluruh ahli-ahli di teknik rumah sakit dan Indonesia. Kemudian workshop yang lain adalah berkaitan dengan pembuatan master plan, pembangunan sistem informasi dan komunikasi 4.0 atau sistem fisik maya rumah sakit yang insya Allah akan diselenggarakan pada bulan November, jadi awal November. Jadi, silahkan bagi yang berminat mendaftar untuk workshop ini. Jadi, kalau yang sistem fisik nyata tadi atau master plan sarana-prasarana dan peralatan rumah sakit, Oke, ini adalah kira-kira isinya berkaitan dengan analisis faktor eksternal, kemudian analisis rumah sakit existing, analisis kebutuhan, termasuk proyeksi pasien, jenis layanan, tempat tidur, SDM, dan keuangan, serta kita juga akan mencoba memberikan tentang perencanaan bangunan, perasarana, dan peralatan, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam 1, 5, 10, dan 15 tahun. Kemudian juga akan diberikan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan bangunan atau renovasi bangunan, perencanaan perasarana baru, ataupun modifikasi perasarana, termasuk di sini sistem listrik, tata udara, air, gas medik, transportasi vertikal, pengoran limbah, proteksi radiasi, serta peralatan, baik itu perencanaan peralatan baru, ataupun pengelolaan peralatan-peralatan yang ada. Kemudian kita akan memberikan beberapa studi kasus tentang rumah sakit hijau, rumah sakit pendidikan, dan rumah sakit khusus. Itu adalah rencana yang akan kita coba implementasikan pada tahun ini. Kemudian untuk yang waktu dekat ini, jadi bulan November, masih terbuka pendaftaran, silakan yang ingin mengikuti workshop master plan Sistem Fisik Maya Rumah Sakit, yaitu bagaimana membangun rumah sakit yang smart atau smart hospital ke depan. Jadi waktunya adalah sekitar 40 jam yang akan diberikan sistem yang workshop, artinya nanti para peserta akan mendapat ilmu yang cukup dalam, dan bisa digunakan untuk membangun ataupun merencanakan sistem fisik Maya di rumah sakit ataupun smart hospital di rumah sakit. Jadi akan dilaksanakan selama 5 minggu, berturut-turut, ataupun 10 kali pertemuan. Kemudian kami juga menginformasikan adanya konferensi tahun 2020, PTPE salah satu organizer juga di sini, yaitu tentang COVID-19, yang insya Allah akan dilaksanakan pada akhir November. Silakan, kalau ada yang berminat untuk mengikuti ini, oke, dipersilakan. Kemudian pada hari ini sebetulnya GAS Special Event, oke, saya ingin menginformasikan bahwa Sehat RI, oke, yang mana kita sebut sebagai, ataupun kepanjangan dari sistem elektronik untuk manajemen kesehatan secara terpadu dalam era adaptasi baru bagi rakyat Indonesia, untuk yang versi satu hari ini, oke, ya, bisa di-launching, atau oke, ya sekarang ini saya bisa katakan, oke, siap untuk di-launching. Jadi, oke, websitenya sudah ada, sehatri.net, kemudian untuk apps-nya, oke, sudah bisa di-download, nanti oke, secara detail akan dijelaskan. Jadi, ini adalah yang versi satu, ataupun alpha version sebelum kita masuk ke beta version. Jadi, oke, masih dalam tahap uji coba, meskipun sudah bisa dipakai. Jadi, oke, kami akan mencoba, oke, menawarkan suatu konsep untuk mengurangi penyebaran COVID, oke, dengan Sehat RI ini. Jadi, oke, yang ada di, yang hitam ini sudah, oke, tersedia di, oke, mobile apps ataupun di website kami. Yang merah ini, oke, insya Allah beberapa, oke, saat lagi akan, ya, bisa kita realisasikan. Yang pertama adalah, oke, ketika kita menggunakan Sehat RI ini, kita bisa mengetahui resiko kita, oke, terhadap, oke, terkena COVID atau tidak. Yaitu, dari kejalannya, kemudian suhu yang diukur, serta interaksi dengan, oke, sekitarnya. Kemudian, oke, juga bisa digunakan untuk mengetahui resiko, oke, lingkungan sekitar. Atau resiko COVID di lingkungan sekitar, yaitu dari database Sehat RI. Artinya, kalau, oke, database kami masih kecil, oke, mungkin resiko lingkungan sekitar ini masih, oke, rendah akurasinya. Tapi, kita berharap, ke depan, oke, berjuta-juta orang bisa ikut serta dalam, oke, Sehat RI ini, sehingga, ya, aplikasi ini ataupun, oke, akurasi dari pengukuran resiko bisa lebih baik lagi. Kemudian, juga dari database Yuna yang diputuskan oleh pemerintah. Kemudian, tentunya juga, oke, dari informasi pala volunteer berkaitan dengan jumlah total saat ini sembuh dan meninggal di suatu area yang kami, oke, lihat dari tingkat kepadatan dan keluasannya. Kemudian, oke, Sehat RI ini juga, oke, mendukung pengimplementasikan protokol kesehatan. Yaitu pakai masker, hand sanitizer, hindari zun merah, ukur suhu, jaga jarak, kemudian lakukan tes PCR dan isolasi mandiri, serta lakukan tele, oke, medisin atau telekonsultasi dengan dokter, oke, jika diperlukan. Yang merah ini, oke, masih on the way, yang lainnya, oke, sudah siap. Serta, registrasi kedatangan dan kepulangan dari, oke, suatu tempat. Kemudian, mengkomunikasikan hal-hal penting berkaitan dengan, oke, COVID-19. Yaitu, menginformasikan dan mengetahui resiko COVID anggota, serta melakukan telekonsultasi dengan petugas medis. Jadi, ini adalah konsepnya. Jadi, nanti, oke, yang sudah mendownload apps ini akan tahu, oke, saya sekarang ini pada posisi merah, hijau, biru, ataupun kuning, misalnya. Merah artinya resiko tinggi, kemudian, biru artinya paling, risiko paling rendah, atau, oke, sangat low risk. Kemudian, yang hijau, lebih tinggi sedikit. Yang kuning, oke, medium risk. Kemudian, yang oranya adalah risiko tinggi dan merah sangat tinggi. Jadi, konsepnya akan seperti ini nantinya. Oke, jadi kalau ada orang jalan, misalnya biru semula, tapi kemudian jalan, mendekati orang yang, oke, merah, maka dia akan menjadi oranya. Nah, ketika oranya, dia akan membawa oranya itu ke tempat lain, dan, oke, di tempat lain akan ter, juga menjadi, oke, bentuknya nanti kuning, misalnya. Jadi, ini adalah, oke, polanya. Jadi, kami ada menyediakan website dan mobile apps. Sekarang ini yang hitam, yang sudah siap, yang merah ini on the way. Semoga cepat siap. Jadi, rumah sakit bisa menggunakan ini, pusat mas, kemudian perusahaan, sekolah, masjid, kemudian yang merah ini, oke, masih akan berlanjut. Kemudian, juga kami sediakan fitur khusus untuk petugas lab PCR. Artinya, oke, siapa yang, ataupun rumah sakit yang memiliki laboratorium PCR, ataupun lab-lab independen PCR, oke, bisa mendownload, oke, apps kami, dan oke, bisa menginformasikan kepada web kami, ataupun mobile web kami. Bagi yang mengetahui ada COVID positif. Kemudian, di mobile apps, kita ada, sekarang ada dua, yaitu fungsi security dan staff, petugas medis, oke, mudah-mudahan sebentar lagi, dan oke, perorangan. Tergantung tadi, kalau rumah sakit ada pasien, kemudian ada tamu, kemudian ada siswa di sekolah, jemaah kalau di masjid, ataupun di tempat ibadah yang lainnya, kemudian, oke, masyarakat umum. Ini adalah, oke, mobile apps-nya. Cuman, oke, dalam tahap awal ini, launching ini, kami, oke, hanya membatasi sampai 10 ribu orang saja, ya. Oke, tapi syaratnya juga harus, oke, diundang, ataupun, oke, didaftarkan oleh institusi. Jadi, ada pola-pola pendaftarannya. Kemudian, untuk yang, oke, fungsinya, di website tadi, mulai dari registrasi institusi, registrasi staff, mengetahui resiko COVID staff, mengetahui jumlah orang di kantor, menampilkan QR code office untuk di-scan ketika pulang, dan melihat data jumlah jam kerja staff, atau kunjungan tamu. Kemudian, untuk lab PCR, oke, ya, menentukan jadwal tes PCR, memasukkan data hasil tes PCR, dan melihat jumlah pasien yang telah melakukan tes PCR. Kemudian, untuk mobile apps, kita ada, oke, melakukan scan untuk security yang jaga di kantor, ataupun di rumah sakit di depan. Oke, jadi, tidak perlu lagi nulis di kertas, atau tidak perlu lagi, oke, ya, secara manual, kita bisa bantu dengan mobile apps kita untuk melakukan scan staff tamu yang masuk dan keluar kantor, ataupun rumah sakit, dan oke, melihat total orang di dalam kantor, ataupun rumah sakit yang menggunakan apps ini. Kemudian, untuk staff, ataupun pengunjung, bisa melakukan registrasi dengan undangan, kemudian mengetahui risiko COVID sendiri, yang tujuan ini, oke, ya, masih ada bugs, kita akan lanjutkan lagi. Kemudian, oke, menunjukkan QR code untuk discan oleh security, men-scan QR code kantor ketika keluar kantor, melakukan input data kesehatan, membuat appointment untuk tes PCR, memberikan kode referral atau undangan untuk calon anggota baru, serta melihat riwayat risiko COVID-19 selama 14 hari. Kemudian, fitur yang merah, oke, masih kita, oke, teruskan untuk menghubungi dokter, melihat poin sehat ekonomi, serta melakukan transaksi pembelian obat, PCR, ataupun, oke, dokter. Oke, jadi, oke, nanti mungkin oke bisa di-download, oke, videonya. Jadi, ini adalah, oke, gambarannya yang sudah siap. Ini waktu mungkin, oke, 3-4 menit. Jadi, pengguna baru ini diharapkan untuk mengisi, oke, kemudian, oke, login, tapi dengan undangan pada saat ini, oke, bisa-nya. Jadi, resiko COVID-19 nanti ketahuan, kemudian ini QR code yang akan muncul, oke, di setiap orang. Kemudian nanti di-scan ketika masuk kantor untuk mengidentifikasi staff, dan kita cek ada masker, cuci tangan, ataupun suhu, untuk menyakinkan, oke, kemudian kita ada, untuk mengukur masuk keluar. Oke, kemudian di sini hijau, artinya daerah ini adalah hijau. Oke, sementara sudah bisa di-download, oke, di tempat kami. Kemudian untuk perusahaan, ataupun untuk institusi, oke, harus, oke, mendaftarkan diri. Nanti kita berikan, oke, kode referral-nya. Oke. Jadi nanti oke akan, oke, di-track di situ. Oke. Oke, kemudian setelah institusi mendaftar, maka bisa dimasukkan, oke, staff-staff dalam institusi tersebut. Terima kasih. jadi verifikasi memang kami lakukan secara oke strik sehingga oke data keamanan data dan juga privasi data oke sangat oke terjaga jadi nanti setiap kantor akan mendapatkan QR code ini untuk mengetahui oke posisi oke kantor ataupun rumah sakit oke di mana nah oke jadi oke rumah sakit ataupun tempat sekolah ataupun kantor yang mendownload ini oke ya diharapkan resiko ataupun kondisi karena covid oke bisa terlihat dengan jelas oke sangat transparan ya jadi ini oke penting untuk ya menjaga keselamatan di dalam institusi tersebut oke jadi nanti semua staff oke akan kita tahu berapa yang oke bermasalah dan berapa yang tidak jadi oke nanti kita akan berikan informasi siapa yang tertarik silahkan menghubungi kami oke jadi oke sistem ini kita lakukan sangat hati-hati ataupun kita kebanyakan sangat hati-hati dengan tetap menjaga keselamatan pasien ataupun orang-orang yang menggunakan security datanya kemudian penggunaannya oke data privasi kemudian oke fungsi investasi fungsi oke performansi atau kinerjanya compatibility dan adaptability kemudian oke tapi sebelum itu perlu ada serat dan tentuan yang perlu di oke download dan di oke setujui kalau setuju maka oke bisa melakukan jadi untuk pendaftaran institusi oke silahkan menghubungi kami oke oke untuk mendapatkan referral code nya jadi mulai hari Senin pukul 10 jadi hari ini oke belum kita buka hari Senin pukul 10 kita akan oke buka untuk institusi kemudian pendaftaran staff atau pengunjung oke berdasarkan undangan saja ini kita akan mulai hari Selasa pukul oke 10 kemudian oke kita harapkan menggunakan website atau mobile app selama uji coba aktifkan selama 30 hari ya kemudian kita mengharapkan sosialisasikan kepada oke kawan-kawan dengan kenalan dan undang mereka untuk masuk dengan memberikan kode referral kemudian tulis segala jenis feedback melalui website kami kemudian selalu komunikasi dengan tim kami tapi jangan lupa juga jaga kerukunan kenyamanan dan patuhi protokol kesehatan kemudian tunggu instruksi selanjutnya dari tim oke sehat RI nah oke jadi selama masa uji coba oke sehat ini adalah gratis jadi terbatas untuk oke 10 ribu orang saja dulu kemudian selanjutnya ada kemungkinan ini berbayar tapi kami masih belum memutuskan oke karena tentunya kami perlu membayar server dan berbagai aplikasi yang kami sewa dari provider teknologi lainnya kemudian fungsi sehat ekonomi akan diimplementasikan dalam versi 2 yang memungkinkan pengguna oke melakukan transaksi ekonomi kemudian sehat RI akan memberikan poin sehat ekonomi kepada pengguna sesuai dengan jumlah anggota yang didaftarkan dalam sistem ketentuan lain tentang sehat ekonomi akan dijabarkan ketika launching oke versi 2 oke kita tunggu selanjutnya jadi oke kita akan mencoba oke ya mengintegrasikan atau pengimplementasian ini di seluruh Indonesia oke kita berharap hari ini kita sudah 16 oke 17 adalah oke waktu deadline development kita Alhamdulillah oke sesuai dengan jadwal launchingnya kita oke harapkan paling lambat 30 Oktober oke dua minggu lagi oke tapi oke kita harapkan pada sekarang ini sampai mungkin tanggal 30 Oktober oke bisa mencapai beberapa ribu orang mudah-mudahan sampai 10 ribu yang oke mendaftar kemudian oke sekarang masih dalam testing dan sertifikasi dan oke selanjutnya oke ya menunggu selanjutnya oke itu oke sementara ini yang oke bisa kami sampaikan tentang sehat RI oke silahkan oke bergabung dalam tim ataupun dalam oke sehat RI ini kemudian selalu mengingatkan kembali bahwa PTPI adalah organisasi yang mempunyai visi untuk menjadi organisasi utama yang mendukung implementasi rumah sakit yang smart ya artinya rumah sakit yang selamat bermutu dan bermanfaat aman selalu inovatif dan oke terjangkau ini adalah oke visi kami jadi oke kami bergerak untuk melakukan formulasi melakukan pelatihan-pelatihan termasuk hari ini adalah bagian dari pelatihan yang kami tawarkan kemudian sertifikasi dan penilaian ini mungkin oke tahun depan dan tahun-tahun berikutnya jadi untuk oke sistem-sistem yang oke berhubungan dengan rumah sakitan kemudian dengan SDM teknik rumah sakitan dan industri penunjang oke rumah sakitan kemudian bidang kami tadi saya sudah oke informasikan juga mulai dari master plan oke sampai dengan detail transportasi pergerakan kebakaran keamanan dan seterusnya jadi meriputi oke semua teknik tapi kami juga terbuka kepada non-teknik untuk menjadi oke anggota korporat kemudian kami juga membuka warung konsultasi oke jangan lupa kalau masih ada pertanyaan yang belum selesai pada hari ini silahkan ke website kami oke masukkan di sana misalnya ya berkaitan dengan bangunan tata udara ataupun yang lain nanti oke ahli-ahli kami akan oke menjawab oke pendaftaran dan keanggotaan oke selalu terbuka bagi kami oke cuman oke untuk tahun ini kita masih oke dalam tahap ya pembentukan ataupun perumusan bagaimana yang terbaik tapi oke kami memang oke sudah oke membuka dan kami akan oke teruskan untuk memprosesnya demikian mohon maaf bila oke terlalu lama apa yang bisa saya sampaikan terima kasih selanjutnya oke dengan resminya oke seminar ini oke saya buka dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti seminar